Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tomble Channel Hari ini saya membuat kue goreng Ureo Yang rasanya sangat enak Caranya sangat mudah Dan bahan-bahannya pun mudah kita dapatkan Kita buka satu ya Panas Mantap banget nih teman-teman Empuk, lembut Perpaduan dengan rasa Ureo Benar-benar mantap teman-teman Oke teman-teman Mau tau gimana caranya Mari kita tonton video selanjutnya Pertama kita siapkan Kita diinpan ya Saya pakai satu bukus Kemudian Ini kita kasih gula putih Satu sendok makan ya Kemudian kita siram dengan air anget Air anget ya teman-teman Ingat ya air anget Bukan air panas Kemudian kita aduk Kalau air panas dia tidak akan Mengembang Tapi malah mati dia ya Kemudian kita diamkan Kira-kira 5 menit saja Kita tutup ya teman-teman Kita tutup dulu Dan kita tunggu sampai 5 menit Kemudian kita siapkan Ini tepung terigu ya Setengah kilogram Kemudian kita masukkan sedikit garam Seujung sendok teh Kemudian kita masukkan baking soda ya Baking soda Seujung ya Seujung sendok teh juga Kemudian kita aduk dulu Kita aduk Biar bercampur Antara garam Baking soda Dan Tepung terigu Terus kemudian kita masukkan 2 sendok makan ya Karena tadi yang 1 sendok makan Sudah kita campur ke Farniban Sekarang kita tambah 2 sendok makan Gula Kita campur ya Oke Sudah tercampur Dia Kemudian kita campurkan Ini Parniban tadi ya Ini dia sangat aktif ya Mengembang Kemudian kita campurkan Ini tandanya Kalau dia mengembang Tandanya iya Seperti ini Masih aktif maksudnya Kita campurkan jadi 1 Kita aduk Kemudian kita masukkan juga Ini apa namanya Margarin ya 1 sendok makan Sudah habis ini teman-teman Tinggal 1 sendok makan Saya masukkan semua aja Agar lebih mudahnya ya teman-teman Kita adonin pakai tangan Sudah habis ini Dibu tangannya Kemudian kita adonin Sepertinya kurang Kita tambah air ya Kita tambah air Air hangat ya teman-teman Dan kita uleni Sampai benar-benar Seperti Seperti biasa Kalau Kelembain Jangan takut Kelembain Jangan takut Bisa ditambah Tepung terigu Sedikit demi sedikit Oke Sepertinya udah ya Udah benar-benar Lantur Oke Kemudian kita Kita simpan Kira-kira Kira-kira Satu jam Sampai satu jam setengah ya Kita ganti Dengan peta Tentu wadah yang bersih Kemudian Kemudian kita tutup Biasa Kita tutup dengan plastik Teman-teman Kalau gak ada plastik Boleh dengan kain ya Atau apa saja Yang penting bersih Oke Kita simpan Satu jam Atau Satu jam setengah Sampai dia mengembang Oke teman-teman Sekarang kita cek ya Ini setelah satu jam Dia Sudah ngembang banget ya Teman-teman Kita buka Plastiknya Kemudian kita Kempeskan ya Kita Kempeskan lagi Oke Sudah kembes ya Sudah kembes Sudah kembali Liasa Kemudian kita Siapkan loyang Kita Olesi Dengan tepung ya Biar gak lengket Kita siram Dengan tepung Tepung terigu ini Oke Kemudian Ini terigunya Kita bentuk Bulatan-bulatan ya Kayak Bikin Kecil-kecil Seperti ini Kemudian Kita taruh Kesitu Ini ya Kita buat Sampai habis Oke Sudah jadi ya Teman-teman Kemudian Kita tutup Kira-kira 15 menit 15 menit Kita tutup Pake apa saja Boleh Pake plastik Boleh Atau Pake kain Teman Setelah 15 menit Kita buka Dan Dia udah Ngembang lagi Oke Sekarang Kita siapkan Lagi Kita sisihkan Dan Kita pasang Ini tempat Kita kasih tepung Sedikit ya Biar gak lengket Kemudian Kita ratakan Oke Dan Kita isi Ini Oreo Ya Ini Oreo Oke Kita pipihkan Kemudian Kemudian Kita masukkan Oreo Ini boleh Dihancurkan Boleh Tidak Terserah Oreo Boleh Dihancurkan Atau Tidak Dihancurkan Pun Boleh Kemudian Kita taruh Lagi Di sana Oke Kita pipihkan Kemudian Kita taruh Oreo Ini yang Dihancurkan Tadi saya Coba Satu Dihancurkan Kalau Mau dihancurkan Boleh Tetap Tetap Bulatan Juga Boleh Oke Dihancurkan Kita Buat Seperti itu Semuanya Sampai Habis Ya Teman Taman Saya Coba Yang Dihancurkan Saya Hancurkan Dengan Hulek Hulek Saya Hancurkan Kemudian Kita Ambil Satu Kita Pipihkan Oke Kemudian Kita Bungkus Oke Teman Teman Udah Jadi Kemudian Kita Diamkan Lagi Lima Menit Saya Ambil Dua Bagian Saya Bikin Donat Karena Ini Memang Sama Adonannya Dengan Donat Ya Teman Teman Oke Kita Diamkan Dulu Sampai Lima Menit Setelah Itu Kita Goreng Oke Setelah Lima Menit Kita Goreng Ya Kita Goreng Dengan Api Kecil Kecil Saja Wah Besar Kepanasan Ini Apinya Oke Oke Sekarang Kita Kecilkan Apinya Kita Coba Satu Ya Tadi Kepanasan Jadi Kita Kecilkan Apinya Dengan Api Kecil Setelah Lima Menit Kemudian Kita Goreng Ya Teman Teman Dengan Api Kecil Ya Api Kecil Ini Teman Teman Ya Kita Polak Balik Kita Tunggu Sampai Matang Kita Goreng Semua Teman Teman Karena Tempatnya Masih Cukup Ya Jadi Saya Goreng Aja Biar Cepat Oke Sudah Hampir Matang Ya Tapi Belum Ya Teman Teman Sepertinya Sudah Kuning Ya Teman Teman Kita Angkat Ya Sudah Matang Kita Angkat Kita Matikan Dulu Gompor Mantap Banget Ini Teman Teman Makan Satu Aja Genial Oke Teman Teman Apa Ini Namanya Kue Goreng Oreo Sudah Matang Rasanya Sangat Enak Cocok Buat Cemilan Buat Teman Nonton TV Enak Banget Nih Teman Teman Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak